Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Amanda Oktaviani dengan Ahimim 02, Luru Sinta Dewi Mulyani dengan Ahimim 04, dan saya Habsak Resetianisi dengan Ahimim 07, akan memaparkan hasil analisis kami yang berjudul Aspek Romansa yang terkandung dalam novel student hijau karya Mas Marco Karto di Kromo dengan tinjauan Psikologi Sasra. Langsung saja, pemaparan materi yang pertama akan dibacakan oleh Luru Sinta. Kepada Luru Sinta, silakan. Baik, terima kasih Habsak. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian novel dan Psikologi Sasra. Novel berasal dari kata lati novelus yang diturunkan pula dari kata novis, yang berarti baru. Dikatakan baru karena jika dibandingkan dengan jenis-jenis Sasra lainnya, seperti puisi, drama, dan lain-lain, maka jenis novel ini kemudian muncul. Novel merupakan salah satu jenis kerangan prosa. Novel merupakan kerangan prosa yang bersifat cerita untuk menceritakan sesuatu. Nah, sedangkan pengertian Psikologi Sasra merupakan kajian Sasra yang menganalisis, memahami, dan menelaah karya Sasra dengan menggunakan berbagai konsep psikologi, sehingga bersifat interdisipliner. Psikologi Sasra merupakan pengkajian Sasra yang memperlihatkan hasil ciptaannya sebagai aktivitas kejiwaannya. Baik, saya akan mengaparkan biografi pengarang. Mas Marco Kartodikromo dikenal sebagai seorang penulis novel terbitam luar Balai Pustaka. Ia lahir pada tahun 1890 di Cepu dan meninggal di Boven di Gulfapua pada tanggal 18 Maret 1993. Mas Marco Kartodikromo berasal dari keluarga periai rendahan. Karya-karya yang dikenal adalah sebagai berikut. Yang pertama, Mata Gelap yang terdiri dari tiga jilid yang diterbitkan di Bandung pada tahun 1914. Yang kedua, novel studiun hijau yang diterbitkan pada tahun 1918. Yang ketiga, Mataharia yang diterbitkan pada tahun 1919. Yang keempat, Rasa Mardika diterbitkan tahun 1918. Kemudian dicetak ulang pada tahun 1931 di Surakarta. Marco juga menerbitkan sekumpulan syair. Syair empah-rempah terbit di Semarang pada tahun 1918. Dan syair sama rasa sama rata terbit di Surakabar, Panjaran, Warta tahun 1917. Kemudian, Babat Tanah Jawi yang dimuat di Jural Hidup tahun 1924 sampai 1925. Ada pun dua hasil karyanya yang terkenal berjudul Sirun Nijok dan Rasa Mardika atau Hikayat Sujen Moe tahun 1924. Dari data biografi Mas Marco, Kartoli Komo tercatat bahwa dia memang merupakan orang yang dianggap berbahaya bagi pemerintah kolonial saat itu. Oleh sebab itu, ia berkali-kali dijodoskan ke penjara. Kemudian, dia merupakan salah satu korban yang dibuat ke Digul dan meninggal di sana pada tahun 1932 karena penyakit malaria. Baik, untuk selanjutnya, saya akan mengoparkan unsur intrinsik pada novel Studen Hijau. Yang pertama, tema. Tema mempunyai kedudukan yang penting dalam sebuah cerita. Tema merupakan inti sari atau pokok yang menjadi dasar pengembangan cerita. Tema dalam novel ini mengenai pergetangan dan perbedaan antara budaya bangsa Hindia dan bangsa Eropa. Selain itu, terdapat pula kisah romansa di dalamnya. Yang kedua, plot atau alur. Plot atau alur adalah peristiwa yang ditata sedemikian rupa dalam hubungan sebab-akibat sehingga terasa runtut, logis, dan nyata. Alur dalam novel ini menggunakan alur maju. Setiap plot yang baik dibangun atas tiga unsur utama, yaitu awal, tengah, dan akhir. Yang pertama, tahap awal. Tahap awal sebuah cerita adalah tahap perkenalan. Tahap awal novel studen hijau ini dimulai dari keinginan ayah hijau untuk menyokolakan hijau ke Belanda agar menjadi insinyur serta perpisahan hijau dengan tunangannya biru. Yang kedua, tahap tengah. Tahap tengah cerita disebut juga pertikaian. Pada tahap ini menunjukkan terjadinya perselisihan dan konflik. Dalam novel studen hijau dapat dilihat dari perubahan sikap hijau saat berada di Belanda. Yang ketiga, tahap akhir. Tahap ini merupakan tahap penyelesaian cerita. Dalam novel studen hijau, tampak hijau merasa menyesali perbuatan buruknya saat berada di Belanda. Dan kembali ke Tanah Jawa dengan meninggalkan Beke dan menikah dengan Wungu. Baik, pemamparan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ramanda. Kepada Ramanda dipersilakan. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh dalam ceritanya dan bagaimana tokoh-tokoh tersebut. Ada pun beberapa tokoh yang terlibat dalam makalah pada buku studen hijau. Yang pertama ada karakter hijau. Karakter hijau ini memiliki sifat yang penurut, pintar, rajin belajar, memiliki bodi pekerja yang baik, tidak banyak bicara, dan takut dengan perempuan. Lalu selanjutnya ada Raden Nanten Potronojo. Digambarkan sebagai sosok ibu yang penyayang terhadap anaknya. Kemudian ada Raden Potronojo. Yang merupakan ayah dari hijau. Ia merupakan sosok yang memiliki pandangan yang maju dan tak pantang menyerah. Selanjutnya ada Raden Ajeng Biru. Yang merupakan sepupu dari hijau. Yang memiliki karakter tokoh yang baik, pintar, bersahabat, dan memiliki rupa yang elo. Selanjutnya ada Raden Ajeng Mumu. Yang merupakan wanita lemah lembut, serta memiliki bodi pekerja yang halus. Lanjut ada Raden Ayu. Yang merupakan seorang istri dari rejah jarak. Yang memiliki sikap ramah, baik, terbukakan setiap masukan. Selanjutnya ada Rajen Jarak. Yaitu seorang bupati dari Kabupaten Jarak. Yang memiliki bodi pekerja yang baik, berbagai kemanusiaan yang tinggi dan ramah terhadap semua orang. Kemudian ada Toko Bece. Yang merupakan wanita Belanda yang ketimu-timuran. Karena menyukai masyarakat Jawa, serta digambarkan sebagai wanita yang gunit, serta wanita penggoda. Selanjutnya ada Raden Maswardojo. Yang memiliki sifat sepansan, tulus, dan memiliki perilaku yang baik. Kemudian ada Kontroler Walter. Yang merupakan orang Belanda. Yang tinggal di India Belanda. Toko ini digambarkan memiliki sifat yang tidak bertanggung jawab dan suka bermain perempuan. Selanjutnya ada Jet Rose. Yang merupakan tunangan dari Kontroler Walter. Jet Rose merupakan wanita Belanda yang pergaulannya cukup bebas dan cukup menyabar. Selanjutnya ada Piet Bueren. Adalah seorang administrator. Bueren merupakan teman dari Walter yang baik dan tulus. Selanjutnya ada Latar. Latar dimaksudkan untuk mengidentifikasi situasi yang tergambar dalam cerita. Latar atau setting meliputi tempat, waktu, dan suasana yang digunakan dalam cerita. Latar tempat yang dilibatkan dalam makalah ini adalah Solo, lebih tepat dari Sri Bedari, Pemandian Barat Aden, Kabupaten Jarak, serta Amsterdam. Latar suasana tergambar dalam novel ini secara keseluruhan meliputi suasana mengharungkan, menyenangkan, merindu, dan bahagia. Dalam isi cerita novel tersebut digambarkan latar waktu tahun 1913. Yang menggasari latar waktu tersebut karena diadakannya pertemuan syarikat Islam di Solo. Kemudian ada amanat. Amanat yang disampaikan dalam novel studen hijau yaitu pentingnya menghargai setiap perbedaan budaya, tidak membeda-bedakan kasta seseorang, saling menyayangi, saling membantu, dan tidak memaksakan suatu ganda karena adanya takdir yang telah ditentukan dalam kehidupan. Aspek romansa adalah sebuah aliran dalam karya sastra yang mengutamakan perasaan sebagai dasar perudidan. Menurut Sandberg, semua pengalaman cinta memiliki tiga komponen cinta utama. Yang pertama intimisi, yaitu keintiman, passion, hasrat, komitmen. Yang pertama, keintiman, meniputi kepercayaan, kejujuran, respek, komitmen, rasa aman, dukungan, kedarmawanan, loyalitas, kekonstanan, pemahaman, serta penerimaan. Selanjutnya ada hasrat. Hasrat adalah suatu kondisi seseorang saat mengihinkan secara intens penyatuan bersama orang yang dicintainya. Ketiga ada komitmen, mengacu pada hubungan yang berada dalam jangka pendek atau keputusan bahwa seseorang mencintai orang lain dalam jangka panjang. Komitmen untuk memelihara cinta. Hijau dan biru menunjukkan keintimannya dengan saling menampilkan kedekatannya. Keduanya juga saling memperlihatkan kekagumannya satu sama lain seperti pada kutipan berikut. Halaman 10 Hasrat yang ditunjukkan yaitu dapat dilihat dari tingkah laku mereka yang menunjukkan kemesraan dapat dilihat pada kutipan berikut di halaman 14. Kemudian untuk komitmen yang mereka jalani yaitu ketika hijau akan berangkat ke Netherlands, ia berkata bahwa hijau tidak akan tergoda oleh perempuan Belanda. Salah satu kutipannya itu pada halaman 16. Selanjutnya adalah hijau dan ungu. Hijau dan ungu menunjukkan keintimannya dengan surat yang dikirim oleh hijau kepada ungu saat ia hendak pergi ke Belanda. Seperti kutipan halaman 38 yaitu, saya juga dikasih surat oleh hijau waktu dia hendak berangkat, kata ungu. Kemudian, hasrat yang ditunjukkan oleh ungu yaitu, ia ingin selalu hidup dengan hijau dan selalu berada dekat dengannya. Kutipan itu berada pada halaman 79, yakni, sayang dalam keadaan yang sangat menyenangkan hati begini, tidak duduk berjeje dengan hijau, kata ungu dalam hati. Dan komitmen yang ditunjukkan yaitu, ketika hijau dan ungu berkomitmen untuk menyetujui pernikahan. Seperti kutipan halaman 178 yaitu, saya disuruh ayah pulang ke Tanah Jawa dan akan dikawinkan dengan seorang gadis bangsawan yang telah kukenang-kenangkan. Sejak saya pertama kali melihatnya, sudah tentu saya merasa hidup senang di dunia, kata hijau. Selanjutnya adalah hijau dan beje. Kisah hijau dan beje ini mulai ditunjukkan keintiman mereka saat hijau tinggal serumah dengan beje, dan selalu bersama-sama. Kutipan pada halaman 100 ini menunjukkan bahwa keintiman mereka sudah mulai terlihat. Lalu, hasrat yang ditunjukkan, yaitu saat beje ingin sekali mendapatkan hijau seutuhnya. Kutipan tersebut terdapat pada halaman 104 novel student hijau. Dan komitmen yang dapat kita lihat, yaitu dari perilaku hijau yang menuruti ajakan dan perkataan beje. Kutipan tersebut terdapat pada halaman 176, yang mengatakan bahwa Wajah beje yang sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa dia akan turut apabila hijau pergi dari rumah, begitu juga hijau. Dari matanya menunjukkan hatinya senang jika dia mau ikut. Berikutnya, yaitu kisah Walters dan Jethroes. Keintiman yang dapat kita lihat di antara Walter dan Jethroes ini pada saat mereka menghadiri undangan ulang tahun rejen jarak. Mereka selalu bersama dan saling berdekatan. Ada pun kutipan yang bisa kita lihat, yaitu pada halaman 116 di novel student hijau. Kemudian hasrat yang ditunjukkan, yaitu saat Jethroes ingin selalu bertemu dengan kontroler untuk berada di sampingnya. Hal tersebut dapat kita lihat pada halaman 124 novel student hijau. Serta komitmen yang dapat kita lihat di antara mereka, yaitu pada saat Walters memutuskan untuk tidak menjalin hubungan dengan Jethroes. Hal tersebut dapat kita lihat pada halaman 24 novel student hijau. Dan yang terakhir adalah kisah dari Wardrojo dan Biru. Wardrojo dan Biru menunjukkan keintimannya pada saat Wardrojo mengirim surat pada Biru untuk menanyakan kabar satu sama lain. Hal itu dapat kita lihat pada halaman 129 novel student hijau. Kemudian ada pun hasrat yang ditunjukkan saat mereka berkeinginan untuk saling memiliki. Kutipan tersebut terdapat pada halaman 79 novel student hijau. Dan yang terakhir, adanya komitmen di antara mereka ditunjukkan pada saat mereka saling menerima persetujuan perjodohan mereka. Hal ini bisa kita lihat pada halaman 170 novel student hijau.